Kau juga bingung sih Hai 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 Halo guys Penting banget sih menurut gua Oh iya tentu aja penting sih Penting sih soalnya kalo ga ngerti nanti susah Penting Penting Menurut aku keuangan itu perlu dipahamin sih Jadi itu penting buat di ngerti Hmm Buat masa depan Kalo nikah Kalo punya anak Kalo ada tua Hmm Karena apa-apa pake duit sih leh Penting sih soalnya kalo ga ngerti nanti susah Atur duitnya ke depannya Kalo susah ngatur duitnya nanti cepet miskin Biar punya ple di Untuk bertahan hidup Iya Penting karena keuangan itu berkaitan dengan masa depan Begitu Hmm Aku kan wanita ya Ya Jadi kan kita butuh skincare Baju Terus Halon Lala Hmm He love ya Gak udah di kamus gue sih leh Soalnya gue rajin menabung gitu Gak udah di kamus gue sih leh Soalnya gue rajin menabung gitu Kalo gilaf sih biasanya kemakanan Aku suka makan enak-enak soalnya Terus enak-enak tuh mahal-mahal biasanya Bukan Beli Skincare Sama Beli baju Gak ada lagi lah Online shopping Ehm Makan boros Biasa makan apa aja tuh leh? Makan Yang berkuah-kuah Hot pot Hot pot Yang dipanggang-panggang Indomie kuah gitu ya? Kalo he love biasa Uangnya masuk perut sih Biasa lebih ke makanan gitu Oh jadi uangnya dimakan gitu? Gak juga Hmm pernah banget sih Gue gak yakin semua orang tuh gak pernah jadi korban Pasti pernah Hmm Kayaknya perban tiap hari sih leh Pernah dong Sering dong Soalnya Akhir bulan banyak diskon dan Promo pertawaran Menarik-menarik Pernah dong Apalagi waktu kuliah Cuman Ayah Pernah Tering lagi Kalo korban akhir bulan sih belum pernah Awal bulan pernah Ehm Malah minggu gak jalan ke mall Di rumah aja Nonton Netflix Terus Makan lertak Udah gitu Gak makan obat mah? Gak Gak separah itu Ehm Telepon mama lah Tinggal minta Ma transfer Biasanya makannya didikitin Atau pidem duit ke kakak sih Gak jalan-jalan kemana-mana Terus Kalo bekal Gak cari om-om lah Ehm Itu juga Ehm Contoh guys Cari apa aja yang diskon Apa aja yang gratis Biasa apa aja tuh Ehm Discon di mall Ke rumah keluarga Oke Kali ke rumah Ella deh Boleh-boleh Ehm Kalo kurang duit Minta sama Papa Mama Ehm Kalo gue sendiri sih Gue milihnya Apsi kedua Pertama Gue raya sederhana Jadi gue gak suka Yang tiba-tiba kaya Karena gue bingung Uang harus kemanain Jadi gue memilih Yang penting Yaudah gue hidupnya tuh Gak akan Mati kelaparan Gak akan hidup di jalanan Jadi Ya sosok aja Setiap bulan Sederhana Sederhana Nasi kepadang ya Ehm Keduanya boleh gak? Artinya kalo Aku sih Lebih milih opsi dua sih Soalnya Kita gak tau Kapan bisa kemana duit Kalo Apa Kita pasti tau Gak akan pernah jatuh miskin Mendingan gitu sih Opsi kedua Karena Kalo opsi pertama Mendadak kaya Bisa habis dalam satu hari Tapi kalo gak pernah miskin Hmm Berarti Keuangannya stabil Pernah miskin dong Biar makan enak terus Ehm Makan terus Kalo aku Opsi dua sih Karena Udah terjamin Terjamin apanya nih Ren? Ehm Jadi Aku gak bakal takut Bakal jadi miskin Temen-temen Si Regina ini Pemenang giveaway waktu itu Jadi dia dapat kaos Ya thank you Yeay Yeay Jadi si Regina udah Melek finansial Temen-temen Yeay Yeay Audi udah melek finansial Yalah Thank you udah partisipasi Wih Thank you le Diren thank you udah partisipasi kemarin Wah Thank you loko Mantap Temen-temen Jadi ini udah ending di video kita kali ini Dan Itu kata mereka Jadi apa kata kalian? Aku pengen denger pendapat kalian di bawah ini Jadi Like, comment, dan share Thank you guys